Pemirsa hari pertama libur tahun baru 2021 arus selalu lintas di objek wisata lembang. Pada Jumat malam mulai dipadati kendaraan wisatawan dari berbagai daerah di luar Bandung, seperti Jakarta, Bogor, dan lainnya. Diprediksi puljak arus libur panjang tahun baru 2021 di objek wisata lembang terjadi pada Sabtu ini. Jumat malam kendaraan wisatawan dari luar daerah Bandung, seperti kendaraan berplat Jakarta, Bogor, dan lainnya, mulai memadati objek wisata lembang Kabupaten Bandung Barat. Volume kendaraan meningkat hingga 20 persen. Diprediksi puncak arus libur panjang tahun 2021 di objek wisata lembang pada Sabtu ini. Arus selalu lintas cukup lancar. Memang dari mulai siang tadi setelah selanjutnya mulai ada peningkat. Namun tidak ada kehajatan, anggota pun sudah tergelar melakukan penarikan-penarikan apabila memang ada angkian khusus di tempat wisata. Untuk mengantisipasi puncak libur panjang tahun baru 2021 yang diprediksi Sabtu ini, Satuan Lalu Lintas Pores Cimahi akan melakukan beberapa rekayasa lalu lintas untuk mengurai kepadatan kendaraan. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV